Jadi pertama-tama memang betul bahwa dalam 8 tahun terakhir Pak Presiden memberikan titik berat pembangunan pada aspek infrastruktur. Saya kira beliau punya visi ke depan yang sangat berani ya dan juga sangat untuk Indonesia tentunya ini sangat baik gitu. Karena bagaimanapun memang dalam berbagai daya saing kita, infrastruktur itu menjadi salah satu kendala yang paling utama. Di samping faktor yang lain, infrastruktur itu kita sadari menjadi obstacle terbesar. Jadi beliau dengan visi dan juga kebijakannya tentu meletakkan infrastruktur untuk melihat Indonesia yang lebih baik ke depan. Dan saya kira apa yang dilakukan beliau juga bukan mulai dari nol tapi sudah juga melanjutkan dari apa yang sudah dikerjakan dan juga dilaksanakan pada periode-periode sebelumnya. Jadi saya kira memang Indonesia ini kan harus maju kemudian juga harus terus bergerak ke arah yang baik itu ke depan. Sehingga apa yang dikerjakan melalui peningkatan konektivitas, jalan tol ya, kemudian jalan nasional, kemudian pelabuhan, bandara, dan juga jalan-jalan desa. Saya kira itu hal yang baik. Kemudian juga bendungan untuk ketahanan pangan. Kita juga tahu bahwa krisis pangan ini sudah menjadi ancaman serius untuk berbagai negara. Jadi kalau kita menyiapkan berbagai infrastruktur, sumber daya air dengan bendungan, dengan irigasi, kemudian dengan sampai ke saluran-saluran cetak sawah ya. Sekiranya itu juga hal yang perlu kita lakukan di samping untuk kebutuhan dasar. Misalkan air minum, kemudian pasar ya tadi ya, sampai ke perbatasan yang tadi disebutkan. Baik Pak Endra, jadi itu mengenai capaian dan juga tujuan dari rezim Presiden Jokowi untuk tetap membangun infrastruktur demi peningkatan konektivitas dan ujung-ujungnya adalah peningkatan ekonomi di Indonesia. Di satu sisi tentunya ada challenge, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Maruf, mungkin ada beberapa PR dari membekaknya hutang, lalu juga ada pemerataan kalau kita lihat beberapa jalur-jalur jalan di daerah ada yang sempat disorot juga, sepertinya baik yang rusak. Di satu sisi juga ada BUM Penkarya yang Debtu Equity Ratio juga membengkak tanggapan Anda dari pemerintah sendiri, challenge tersendiri untuk mewujudkan tujuan infrastruktur sebagai katalis peningkatan ekonomi Indonesia, apa Pak Endra? Saya kira apa yang dilakukan pada periode Pak Presiden Jokowi, saya kira sudah dalam kalkulasi yang matang oleh Kementerian Keuangan dan juga oleh Kementerian Perekonomian, Bapak Nas, Kementerian Koordinator Marfes ya, di mana kita ada di dalamnya. Jadi saya kira kalkulasinya sudah dihitung dengan baik. Dan tentunya kita juga melihat bahwa manfaat infrastruktur ini kan tidak jangka pendek, tapi juga jangka panjang, di mana sebagian itu kita lakukan dengan pola investasi, kemudian juga dengan KPBU, dan juga yang memang tidak, apa namanya kalau kita katakan IRR-nya rendah gitu ya, ataupun memang itu perlu dengan suntikan dana langsung dari APBN, yang kita akan lakukan dengan pola APBN. Jadi mekanisme yang ditempu itu pun juga bervariasi investasi jangka panjang KPBU sampai APBN murni. Jadi ini yang memang saya kira kombinasi yang dipilih dan itu juga sudah diimplementasikan. Capaiannya sudah luar biasa baik, namun tetap perlu dievaluasi. Itu kata Pak Joko Kirmanto. Lalu juga dari Gapensi mengatakan sudah luar biasa baik lagi, jadi tetap ada apresiasi, namun sepertinya pemerataannya ini belum optimal. Pak Endra, tanggapan Anda? Iya, betul Mbak Safrina. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa infrastruktur ini adalah visi jangka panjang, Pak Presiden. Jadi kita meletakkan dasar-dasar untuk membangun ke depan yang memang lebih baik untuk daya saing kita, untuk biaya logistik kita, pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, dan seterusnya. Saya kira tadi sudah disampaikan Pak Peter. Sekali lagi saya ingin menyampaikan manfaat yang dirasakan publik, saya kira tidak hanya di jangka panjang, tapi juga ada yang memang kita sudah lihat dampaknya. Misalkan ya, saya sebut dua saja atau tiga ya. Pertama itu mudik lebaran. Mudik lebaran itu sekarang dengan keberadaan tol Transjawa, tol Trans Sumatra, kita tidak pernah lagi mendengar isu-isu yang tempoh hari menjadi hiasan di media ya. Misalkan mudik jalur neraka, kemudian bagaimana sengsaranya mudik, dan seterusnya ya. Saya kira ini satu hal yang bisa dirasakan dampak dari pembangunan yang berkelanjutan tadi. Sudah dilakukan misalkan di era Pak Joko Kirmanto, kami lanjutkan terus di era berikutnya, dan ke depan juga pasti akan terus dilakukan seperti itu. Kemudian yang kedua, misalkan kawasan pariwisata. Kawasan pariwisata ini kan adalah yang paling mudah dilakukan, artinya dengan sedikit investasi kita mendapatkan return yang besar. Jadi ini bisa kita katakan sebagai the lowest hanging fruit. Kita lihat transformasi Bajo, Labuan Bajo sekarang, Mandalika, kemudian Toba, kemudian juga Likupang di Sulawesi Utara, itu sudah dampak imediatnya itu juga sudah dirasakan. Kita tidak bisa mengandalkan hanya satu Bali, karena ini juga menyakut national resilience kita. Bahwa pariwisata ini kan adalah God gift ya, sudah diberikan anugerah yang demikian besar oleh Tuhan, dan ini harus kita olah sedemikian rupa, sehingga dengan infrastruktur, investasi di bidang infrastruktur, yield yang kita dapat dari wisatawan, dari ekonomi yang menggeliat, dan seterusnya itu bisa kita langsung merasakan. Kemudian yang ketiga juga di kota-kota yang selama ini menjadi, mungkin agak jauh ya, yang kita sebut dengan membangun dari pinggiran. Perbatasan ini kan juga pintu masuk ke negara Indonesia, di samping kita mengamankan tapal batas kita, dengan pendekatan keamanan, nah kita juga menghidupkan ekonomi lokal yang memang di situ sangat penting. Nah sekali lagi Mbak Sabrina, memang ada PR-PR besar, saya kira itu yang perlu nanti menjadi catatan, dan kita berbaiki. Ya tadi ya soal manfaat, tadi Pak Peter juga sudah menyampaikan soal bagaimana sektor lain ini juga mulai memasuk ya, memanfaatkan investasi yang sudah ada di infrastruktur. Jadi Pak Jokowi ini kan prinsipnya adalah trade follow the ship. Jadi shipnya duluan ada, infrastrukturnya ada, kemudian trade-nya muncul. Jadi kita tidak menunggu demand-nya dulu, kemudian baru supply-nya kita sediakan. Ini supply-nya dulu kita buat, kemudian demand-nya kita rangsang untuk tumbuh. Nah demand ini yang memang harus diisi oleh kawan-kawan dari sektor. Betul, jadi sektor produktif ya, apakah itu pertanian, pariwisata, industri, kemudian sektor perkebunan, maritim, dan sebagainya, saya kira ini adalah sebuah prasarat ya, supaya infrastruktur kita itu punya manfaat gitu ya, termasuk bandara yang tadi disebutkan, itu juga sangat dipengaruhi oleh hinterland-nya. Kalau hinterland-nya tidak terbentuk, ya itu akan sulit kita mengembangkan bandara yang efisien, yang produktif.